Shalom, mari sebelum kita beraktifitas, hari ini kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Keluar dari Zona Nyaman bersama dengan saya Fanny Payendong. Sebagai manusia, kita terbiasa untuk melakukan sesuatu yang lama bahkan menjadi sebuah kegiatan atau rutinitas hidup dan ini menjadi sebuah lifestyle atau gaya hidup buat kita. Bahkan cenderung kita tidak mau untuk mencoba sesuatu yang baru, padahal hal tersebut adalah hal yang diinginkan Tuhan yang Tuhan berikan untuk kita mengupgrade kapasitas diri kita atau Tuhan mau memberikan berkat yang besar buat kita. Kejadian 12 ayat 1-4 Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudaraku yang Tuhan kasihi kita pernah membaca bakal mendengar cerita ini. Abram harus meninggalkan tanah leluhurnya untuk pergi ke tempat dimana Allah inginkan, Allah berikan kepadanya. Abram tunduk dan taat kepada Allah sekalipun hidupnya memiliki banyak harta. Ini bukanlah hal yang mudah ketika kita diberkati, ketika kita memiliki kedudukan, kita memiliki posisi, bahkan memiliki kesehatan. Untuk bisa tunduk dan taat kepada Allah ini adalah sebuah pengorbanan yang luar biasa. Lalu yang kedua Abram tunduk dan taat kepada Allah sekalipun dia harus pergi tanpa tujuan yang jelas pada awalnya. Karena ketika Allah memberikan perintah kepada Abram untuk meninggalkan purkas din, Allah tidak memberitahukan kemana Abraham akan pergi, Abraham akan melangkah. Dan ketiga, Abram tunduk dan taat kepada Allah untuk meninggalkan zona nyamannya. Pertanyaannya adalah, apakah yang menjadi zona nyaman buat hidupku dan hidupmu? Apakah yang menjadi zona nyaman buat pribadi kita dalam berusaha, dalam bekerja, di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan? Setiap kita memiliki zona nyaman. Tapi tahukah kita, Allah mau memberikan sesuatu yang besar buat kita? Dengan syarat kita harus meninggalkan zona nyaman kita. Melangkah dengan iman, melangkah bersama dengan Tuhan, tinggalkan zona nyaman kita. Pendeta Dr. Yaakob Nahuwai pernah berkata, Pergilah ke tempat di mana iman kita diuji. Karena disanalah, kita harus melangkah dan meninggalkan segala kenyamanan hidup kita. Dan mulai melangkah dengan kepercayaan penuh. Hanya kepada Tuhan, hanya kepada Allah yang kita yakini, yang sudah menyelamatkan hidupku dan hidupmu. Mari kita like, subscribe, dan bunyikan lonceng untuk notifikasi renungan terupdate dalam channel ini. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, dapat menuliskan pesan di kolom komentar channel ini. Atau melalui nomor WA 0815 8425 3725 Tuhan Yesus memberkati menolong kita, melangkah dengan iman, meninggalkan zona nyaman. Amen.